Apa artinya memiliki populasi terbesar di dunia bagi India? Pada tanggal 24 April, Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB mengumumkan populasi India akan melebihi 1,425 miliar pada akhir April 2023, menjadikannya yang terbesar di dunia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenping, mengatakan bonus demografi suatu negara tidak hanya bergantung pada jumlah total populasi, tetapi juga kualitasnya atau lebih tepatnya sumber daya manusianya. Pada kenyataannya, bonus demografi China belum hilang, karena bonus SDM-nya sedang terbentuk. Artinya, momentum pembangunan Tiongkok masih sangat kuat. Lantas, sebaliknya, apa pendapat orang India sendiri tentang fakta bahwa populasinya adalah yang terbesar di dunia saat ini? Apakah mereka gembira atau khawatir? Saya rasa dua-duanya, karena secara umum, orang India sendiri memiliki perasaan campur aduk tentang masalah ini. Misalnya, Economic Times India menerbitkan sebuah artikel dengan tema India becomes the most populated, a dividend or a damper. India menjadi negara terpadat di dunia, apakah ini suatu bonus atau penghalang? Ini dapat dianggap sebagai lambang perasaan bagi seluruh orang India. Menurut saya, ada tiga peluang sebagai populasi terbesar di dunia. Pertama adalah peluang pasar yang dibawa oleh listrik. Penetrasi listrik di India meningkat dua kali lipat dalam 20 tahun terakhir. Saat ini, 97% rumah tangga di India memiliki listrik. Artinya, setengah dari orang India memiliki akses listrik untuk pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir. Ini berarti gelombang pertama peningkatan konsumsi yang dipicu oleh listrik sedang terjadi di India. Yang berarti dividen yang sangat besar. Ketika setiap rumah memiliki listrik, jadi mereka akan berpikir untuk membeli TV. Bayangkan saja, ketika setiap keluarga membeli satu set TV, berarti pasar yang bernilai ratusan juta dolar. Pada saat yang sama, pembangunan infrastruktur India semakin dipercepat dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, selama 10 tahun terakhir, investasi infrastruktur India sebagai persentase dari PDB telah meningkat beberapa kali lipat. Kedua, peluang industri yang dibawa oleh internet. India memiliki keunggulan alami dalam pembangunan jaringan internet. Luas daratan mereka hanyalah sepertiga dari luas China. Tetapi jumlah populasinya hampir sama. Dengan cara ini, kepadatan penduduk yang dicakup oleh stasiun pangkalan internet akan lebih besar. Dengan biaya konstruksinya lebih rendah. Selain itu, jumlah pengguna internet di India mencapai 750 juta, nomor 2 setelah China. Namun, tidak banyak aplikasi di India. Ini juga merupakan peluang industri yang sangatlah besar bagi negara Bollywood ini. Ketiga, peningkatan konsumsi akibat pengentasan kemiskinan. Populasi miskin India masih 124 juta pada tahun 2016, telah turun menjadi 15 juta pada tahun 2022. Perlu diketahui Nigeria dan Kongo yang tingkat ekonominya sama dengan India, jumlah orang miskin justru meningkat dan bukannya menurun dalam beberapa dekade terakhir. Namun, gelombang peningkatan konsumsi India masih dalam tahap awal. Misalnya, saat ini hanya ada satu toko Apple di India yang baru dibuka pada April lalu. Menurut Barron's Weekly, peningkatan konsumsi India tidak akan terjadi pada mobil, real estate, dan produk teknologi. Karena meski setiap orang punya uang, namun jumlahnya masih sangat terbatas. Mereka percaya peningkatan konsumsi India yang pertama adalah industri cat. Karena dengan uang yang sangat terbatas, tidak cukup untuk membeli atau pindah rumah baru, maka mereka akan membersihkan rumah dengan mengecatnya terlebih dahulu. Selanjutnya, tantangan apa yang akan dihadapi India nantinya? Tantangan pertama adalah kualitas populasi, misalnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Menurut statistik Pusat Pemantauan Ekonomi India pada tahun 2022, hanya 10% perempuan di India yang memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Dengan kata lain, 90% wanita India belum memasuki pasar tenaga kerja. Jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam angkatan kerja India sebesar 300 juta kurang dari China. Yang lebih meresahkan India adalah, seiring pertumbuhan ekonominya, tingkat pekerjaan perempuan di India tidak meningkat, tetapi justru semakin menurun. Taukah Anda, tingkat melek huruf India sebesar 75%? Artinya, ada 287 juta orang dewasa buta huruf di India secara keseluruhan, mendominasi 37% dari total jumlah buta huruf di dunia. Ini juga merupakan alasan orang-orang ini sulit menjadi tenaga kerja yang efektif. Tantangan kedua adalah struktur industri. India masih menjadi negara agralis yang sangat besar saat ini, meskipun Narendra Modi telah meneriakan slogan meningkatkan daya manufaktur mereka sejak tahun 2014. Memiliki pencapaian seperti rantai pasokan Apple yang memang banyak bergeser ke India. Namun, secara keseluruhan, tingkat industrialisasi dan informatisasi di India masih perlu ditingkatkan. Sebagai contohnya, meskipun India juga sedang membangun 5G, kecepatan jaringannya menempati urutan ke-118 di antara 193 negara dan wilayah di dunia. Atau dalam hal peningkatan teknologi, India sangat bergantung pada impor dan belum dapat membentuk siklus internal. Pada saat yang sama, meskipun pembangunan infrastruktur India tergolong cepat, namun secara keseluruhan masih belum cukup. Sebagai contohnya, dalam peringkat 50 pelabuhan teratas dunia di tahun 2022, China menempati 29 kursi. Di antara 50 besar, India tidak menempati satu pun. Artinya, keunggulan dari industri manufaktur China terakumulasi selama beberapa dekade. Dan itu tidak berarti Anda dapat mengejarnya dalam waktu singkat. Tantangan ketiga, kendala budaya. Kohesi rakyat India sampai batas tertentu didasarkan pada agama Hindu. Artinya, semakin kuat kohesinya, semakin dalam pula pengaruh budaya agama terhadap masyarakatnya. Namun, masalahnya, ada sebagian pengaruh tidak hanya tercermin dalam budaya, tetapi juga dalam ekonomi. Misalnya, India memiliki jalan raya dari ibu kota New Delhi ke Mumbai. Di satu sisi adalah pusat politik India, dan sisi lainnya adalah pusat ekonomi India. Di mana kedua kota sudah seharusnya memiliki jalan terbaik di India. Tetapi, tahukah Anda berapa kecepatan rata-rata di jalan tol ini? Jawabannya, 57 km per jam. Mengapa bisa begitu lambat? Karena senantiasa ada sapi yang santai berjalan di jalan raya di setiap belokan. Lalu, mengapa mereka tidak mengusirnya atau melarangnya? Jawabannya, status sapi dalam agama Hindu terlalu tinggi. Konon sapi ini merupakan jelmaan salah satu dari tiga dewa di India, titisan Dewa Siwa. Kesimpulannya, memiliki populasi terbesar di dunia bagi India adalah perasaan campur aduk alias gado-gado. Kegembiraannya adalah kuantitasnya, tetapi kekhawatirannya adalah kualitasnya. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini, supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!